Halo semuanya, Assalamualaikum Mam Jumpa lagi di channel Mama Resya Di hari minggu pagi ini Mama Resya melakukan kegiatan berolahraga pagi Yaitu bersepeda santai ya Nah Mama Resya bersepeda santai bertiga Dengan Pak Su juga adik Resya Nah ini Mama Resya, Pak Su dan adik Resya bersepeda santai menuju bundaran Indonesia atau HI ya Mam Ini kita beristirahat dulu disini ya Mam ya Karena lumayan jauh ya Mam ya Antara jarak rumah Mama Resya ke bundaran HI ini Oh iya Mama Resya ingin menyapa teman-teman semua ya Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat aja dan baik-baik saja ya Semoga apa yang diinginkan dan disita-titakan terkabulkan Amin, nyarbal amin Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengklik video Mama Resya dan menontonnya sampai selesai Dan bagi yang baru singgah dan bergabung di channel Mama Resya Mama Resya ucapkan banyak terima kasih Karena dukungan teman-teman semua dan support teman-teman semua Mama Resya berada sampai detik ini Nah sekarang kita sudah mau mendekati bundaran HI Ini ada Resya lagi istirahat Biasanya Mam ya Pak Su berhenti-berhenti Karena ada Resya itu boncengan di belakang ya Mam ya Tanpa apa namanya diikat atau diapain gitu ya Mam Soalnya tadi pagi rencananya Pak Su dan Mama Resya aja berdua yang bersepeda santai Tapi tiba-tiba adik Resya itu bangun ya Mam Minta ikut Mau gak mau kan diajak Yaudah akhirnya dia boncengan sama Pak Su di belakang ya Mam Mama Resya juga agak ngeri sih Cuman Alhamdulillah adik Resya ini pintar ya Mam ya Pegangan ke papanya Karena ditinggal sama abang dan kakaknya Ada Resya gak mau malah nangis Yaudah Mama Resya ajak aja Maksudnya 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 Ini Mama Resya sudah melewati bundanan HI ya Mam di sini banyak sekali orang-orang yang bersepeda ya ma'am tuh bisa dilihatkan bersepeda santai pagi-pagi ya udah kayak pawai gitu ya ma'am ya pawai sepeda padahal sehingga emang mereka itu misalnya dari kelompok masing-masing misalnya dari warga mana gitu bersepeda rombongan rame-rame ke sini gitu ya misalnya dari RT apa dari RW ya mereka menamakan Gowes gitu ya ma'am ini Mama resya video sambil bersepeda ya ma'am karena kalau Pak Su yang ngambilin nggak bisa ya ma'am ke Pak Su juga bawa sepeda dan repot sama adek resya juga ada diri saya takut jatuh jadi Mama resya aja ya nge-shoot ya ma'am hai 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 ini resya sama malam lama lagi ada di mana deh sekarang Mama resya dan ada resya lagi ada di trotoar ya ma'am ya ya istirahat sambil menunggu Pak Su Pak Su sedang membeli minum ya ma'am ya dan cemilan buat adek resya tujuh ya tuh enak enak moment enak selamat menikmati 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 Terus lanjut Mama Risa masukkan ini Mentega Menteganya ini Mama Risa pakein Satu sendok teh juga ya Mam Kalau tidak ada mentega Bisa juga pake sedikit garam ya Mam Ini karena Mama Risa pengen Apa namanya Pengen gurih dan enak gitu Jadi Mama Risa pakein Mentega Kebetulan Mama Risa kan ada bentega di rumah Yaudah Mama Risa pakein Oh ya Mam Kalau ada telur Bisa dipakein satu butir telur ya Mam Biar lebih enak lagi Itu nanti rasanya seperti roti ya Mam Tepungnya ini Pokoknya enak Boleh dicoba ya Mam Nah ini Mama Risa Kasih air Atau tuangkan air secukupnya Jangan terlalu encer ya Mam Nah ini Adonan tepungnya Sudah tercampur semua ya Dengan bahan-bahan yang lainnya Mam Dan ini Mama Risa aduk-aduk Sampai Kekentalannya Yang Mama Risa inginkan ya Mam Lalu masukkan Pisang yang Sudah Mama Risa potong-potong ya Mam Mama Risa Potong seperti ini Pisangnya ya Mam Pisang yang untuk digoreng Bisa juga sih Mam Pisangnya berbentuk kipas gitu Atau dipotong dua Terserah menurut selera ya Mam Nah ini Mama Risa aduk-aduk Biar tercampur rata si pisang Dengan si Adonan tepungnya Lanjut ini Mama Risa panaskan Minyak Untuk menggoreng Pisang gorengnya Nah setelah panas minyaknya Langsung Mama Risa masukkan Goreng yang akan Eh apa Pisang yang akan Mama Risa goreng Goreng Nah terus ini Mama Risa masukkan ya Mam Agak dikasih jarak ya Mam Biar si pisang ini Tidak Lengket Dengan temannya Lalu dibalik Dibaliknya ini pisangnya sekali aja ya Mam Biar tidak terlalu banyak Mengandung minyak pisangnya ini ya Mam Nah ini sudah mateng pisangnya Langsung Mama Risa angkat Dan Mama Risa saring Lanjut Mama Risa masukkan lagi Adonan goreng pisang yang kedua Nah ini Adonan pisang goreng yang keduanya Sudah mateng ya Mam Lalu Mama Risa angkat Dan Mama Risa saring Nah ini pisang gorengnya Sudah mateng Lanjut Mama Risa salinin Ke piring ya Mam Oke Mam Sekarang Mama Risa dan keluarga Makan cermilan goreng pisang dulu ya Oke Mama Risa pamit dulu ya Mam Cukup sekian dulu video dari Mama Risa Untuk hari ini ya Mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi Terima kasih yang sudah menonton video Mama Risa Dari awal sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video Mama Risa selanjutnya Bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum